Assalamualaikum Bapak Ibu Guru Hebat, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Bapak Ibu sekalian, saya Imas Aisyah dari BBBPMVV Pertanian Cianjur. Pada kesempatan ini akan menfasilitasi Bapak Ibu sekalian dalam mempelajari materi tentang Repoting benih anggrek dari pot-kompot ke pot tunggal Bapak Ibu sekalian, pembesaran bibit pasca aklimatisasi pada tanaman anggrek adalah kegiatan pemindahan tanaman atau repoting dari tahap kompot ke pot individu atau seedling. Untuk memaksimalkan pertumbuhannya, bibit anggrek dalam kompot yang sudah berumur 4-6 bulan dengan tinggi minimal 8 cm dapat dipindah atau direpoting ke pot individu baru atau seedling, yaitu 1 bibit per pot. Bapak Ibu sekalian, dalam video pembelajaran ini akan dijelaskan tentang Alat dan bahan yang diperlukan, hal-hal yang perlu diperhatikan, langkah-langkah seedling anggrek, dan kegiatan pemeliharaan bibit seedling. Dimulai dari Alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan seedling bibit anggrek Alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan seedling bibit anggrek antara lain Alat pelindung diri atau APD, yaitu penutup kepala, sendal jepit, celemek, masker hidung, dan sarung tangan karet tipis, Timbangan digital 2 desimal, serek ukur plastik untuk mengukur poluma air Watt seedling stereo dengan ukuran diameter 8-10 cm Dan pinset untuk membantu mempermudah penanaman bibit anggrek pada pot seedling Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan seedling anggrek antara lain Pakis cacah dan arang kayu, keduanya digunakan sebagai media seedling bibit anggrek Fungi sida diten untuk menghambat pertumbuhan mikroba kontaminan dari jenis fungi atau jamur Vitamin B1 Liqui Noxstar sebagai bahan anti-stres Dan terakhir, spidol permanen untuk menuliskan keterangan label Bapak ibu guru hebat, sekarang kita masuk ke materi langkah-langkah seedling bibit anggrek Nah, bagaimana langkah-langkah seedling bibit anggrek? Mari bapak ibu simak tayangan video berikut ini Langkah pertama, menyiapkan media seedling bibit anggrek Yaitu, pakis cacah dan arang kayu Untuk pakis cacah, sebelum digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu Dengan menggunakan air bersih, lalu disaring Selanjutnya, pakis direndam dengan air panas mendidih Sampai airnya dingin dengan sendirinya Setelah airnya dingin, pakis disaring kembali Berikutnya, pakis dan arang kayu direndam dengan larutan fungisida 2 gram per liter air Langkah kedua, menyiapkan wadah atau pot seedling steril Sebelum digunakan pot seedling dari bahan keramik Direndam dulu dengan larutan fungisida 2 gram per liter air Langkah ketiga, tanam bibit anggrek dalam pot seedling Yang berisi media arang di bagian bawah dan pakis cacah di atasnya Jumlahnya 1 bibit per pot Jangan lupa pot diberi keterangan label Yaitu jenis anggrek, tanggal seedling, dan inisial nama yang melakukan seedling Bapak ibu sekalian, kita masuk ke materi kegiatan pemeliharaan bibit anggrek seedling Kegiatan pemeliharaan tersebut meliputi Bibit anggrek pada pot seedling diletakkan di tempat teduh dan tidak boleh terkena cahaya matahari langsung Dan sebaiknya ditempatkan di greenhouse Pemeliharaan bibit seedling di greenhouse meliputi Penyeraman, pemupukan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman Pemeliharaan tersebut meliputi Pemeliharaan tersebut meliputi Pemeliharaan tersebut meliputi Pemeliharaan tersebut meliputi Terima kasih. Perhatikan langkah-langkah sidling bibit anggrek dan kegiatan pemeliharaan bibit sidling di Greenhouse. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.